Berbagi 50 bingkisan Ramadan 1.444H dari PLN Batam bersama Warta Kepri, Ko, ID di Botania II. Batam berbagi berkah di bulan Ramadan kembali digelar PLN Batam kerjasama dengan media Warta Kepri, Ko, ID serta Kepri Media Group, Sabtu, 15 April 2023, di kawasan Plaza Botania II Batam Center. Sebanyak 50 paket bantuan bingkisan sembako serta kegiatan berbuka puasa bersama sejumlah wartawan media dan warga penerima paket bantuan didukung penuh PLN Batam. Deddy Suwada, CEO dan juga pimpinan media Warta Kepri, Ko, ID mengucapkan terima kasih kepada pihak PLN Batam yang membantu dan mempercayakan media untuk berpartisipasi menyalurkan paket sembako yang juga bagian dari program PLN secara perusahaan berbagai sembako pada Ramadan 1.444 Hijirah. Terima kasih kepada pimpinan PLN Batam. Pada 2017 lalu, kami dengan PLN Batam juga dipercaya untuk membagikan sekitar 350 paket sembako dan yatim piatu. Dan, setelah tertunda, kami dipercaya lagi menyalurkan pada Ramadan tahun 2023 ini. Semoga Ramadan tahun depan, kita lebih bisa gelar acara sama dengan lebih ramai, dan mungkin bisa kita datangkan penceramah kondang, seperti UAS. Tentu butuh kerjasama dengan banyak pihak, harapan Deddy Suwada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sementara itu, pimpinan PLN Batam yang diwakiliki yoga perdana, selaku humas PLN Batam menyatakan terima kasih juga kepada tim media Warta Kepri dan Kepri Media Group. Sesuai harapan untuk tahun mendatang jika ada programnya kembali akan mengajak media Warta Kepri. Memang terkendala COVID-19 3-2 tahun lalu, maka dengan meredah kasus COVID, pimpinan kami dari PLN kembali menggelar acara pembagian sembako untuk Kauh Duwafa ini. Dan, kebetulan Warta Kepri penyelenggaran juga untuk tahun 2023 dan telah berpengalaman sukses tahun 2017 lalu, kata sambutan yoga perdana. Yoga juga menyampaikan mohon doa agar usaha-usaha PLN Batam selalu berjalan lancar hendaknya. Tahun 2017 ya, pukul 2017, kita membuat bantuan, membuat pengajian sekaligus membagi sembako. Alhamdulillah, setelah COVID-19, kita dapat melakukan lagi, kita dapat silatur lagi-lagi secara langsung, bertatap langsung dengan Bapak Ibu semua. Saya mau bantuan. Aduh. Dari Balan Batam dan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu. Alhamdulillah, bagi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu. Bagi Balan Batam dan Bapak Ibu kemantuan dan memberikan berkah bagi Bapak Ibu semua. Amin, amin, amin. Kami dari Pelan Batam, pengohon selalu pengohon doa serta hubungan Bapak Ibu semua Dalam menjalankan bisnis, kita menjaga bisnis di Kota Batam Semoga Bapak Ibu tetap terus dapat berisi di Kota Batam Rumah Bapak Ibu tidak mati, agar bisnis masih murah Amin Kita tetap dapat berbagi dengan Bapak Ibu semua Ayah kata cukup sekian, karena kita juga sudah berbati waktu berbuka Mungkin saya akan mengutuk dengan pantung, nanti saya kalau baca pantung mau dibalas cakep Ya, balasannya paling keras, pasti dapat tambah tajim ya Iya Cakep Takut 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 Tidaknya Ramadhan, akan berbagi Ya selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih